Hai guys ketemu lagi di podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa ketemu lagi nih guys netizen sahabat lingkungan kita saat ini kondisi bumi ini punya banyak tantangan kemudian juga Indonesia dari sejarah pembangunan dulu kondisi lingkungan hidup dan masa depan kita bagaimana ini menjadi tantangan kita semua nah kali ini guys sahabat Enviro punya tamu istimewa Pak Sarwono Kusuma atmaja tokoh lingkungan hidup Indonesia tokoh lingkungan hidup dunia dan nggak perlu saya kenalkan pasti ini sahabat Enviro teman-teman sudah kenal semuanya apa kabar Pak Sarwono baik-baik terima kasih pembawaan ya senang sekali Pak Sarwono ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami dan tentu saja netizen sahabat Enviro untuk dapat mendengarkan nih cerita-cerita dari Pak Sarwono Pak Sarwono ini saya kira Pak Sarwono sebagai anggota DPR dulu kemudian berbagai jabatan di kementerian ya Pak Sarwono dan juga dari awal pembangunan gitu ya kira-kira mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Enviro pada netizen masyarakat ini kira-kira bagaimana sih cerita pembangunan kita di Indonesia ini sampai nanti kita berujung punya masalah lingkungan seperti negara lain juga sama tetapi mungkin khusus Indonesia gimana Pak Sarwono saya rasa perjalanannya panjang panjang dan tidak linear begitu ya betul tidak berjenjang secara tersusun iya iya nah kalau mengenai soal lingkungan Indonesia itu seperti halnya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan momentumnya itu setelah konferensi Stockholm ya betul sekali tahun betul 72 72 iya gitu ya dan setelah beberapa bulan setelah konferensi itu kemudian karena dampaknya besar iya PBB menetapkan tanggal 5 Juni 5 Juni iya sebagai hari lingkungan hidup dan sudah itu kemudian Presiden Soeharto membuat panitia persiapan kelembagaan lingkungan hidup wah ini ini secara penting nih iya panitia panitia persiapan dan kemudian yang ditunjuk sebagai Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup iya adalah Pak Emil Salim iya yang sebelumnya adalah Menteri Perhubungan betul dan Pak Emil Salim ada disitu selama 15 tahun 15 tahun sampai tahun 93 waduh iya dan dan pada waktu itu ya orang melihat lingkungan hidup itu sebagai ilmu yang baru pengetahuan yang baru pengetahuan yang baru dicangkokkan ke dalam apa yang kita punya waktu itu jadi dengan kondisi saat itu ini ada ilmu baru ada urusan baru oh iya maaf Pak Sarwono jadi ini teman-teman sahabat Enviru Stockholm tahun 72 itu adalah seluruh dunia itu ada pertemuan gitu ya intinya bahwa negara mulai sadar eh ternyata urusan lingkungan penting nih selain urusan pembangunan ekonomi dan seterusnya gitu terus Pak Sarwono begini ya Pak Mahawan waktu itu ini pengetahuan yang baru dan yang dibawakan oleh pada umumnya para ilmuwan-ilmuwan sehingga belum diterima secara meluas dan baik segera gitu enggak jadi tidak instan waktu itu langsung diterima gitu ya ini cerita penting ini misalnya ketika saya jadi menpan tahun 88 ya saya menyaksikan betapa Pak Emil itu Pak Emil Salim itu mendapatkan reaksi yang tidak positif dari kabinet begitu ada yang dengerin dia sambil tidur ada yang marah gitu ada yang lihat kiri kanan ada yang baca buku gitu ya betul-betul tidak memperhatikan lah begitu ya tidak memperhatikan tapi Pak Emil itu orangnya sangat artikulatif ya bagus gitu ya betul-betul sabar iya dan enggak pernah marah wah dan beliau memulai dengan mendirikan pusat-pusat studi lingkungan iya di universitas iya termasuk luar negeri jadi dasar-dasar bagi manajemen lingkungan hidup kemudian itu diletakkan oleh Pak Emil jadi pilar-pilar itulah kurang lebih sejarah pilar-pilar bagaimana kurang lebih seperti itu cuman kan seperti Pak Mahawan tahu orang itu dari dari paham sampai mampu atau punya kemampuan untuk atau dan kemampuan untuk berbuat itu kedua ada jaraknya jadi jarak antara mampu kemudian mau tahu tahu dulu tahu dulu kemudian niat berbuat niat berbuat baru berbuat baru berbuat itu tiga tahap tiga tahap dan itu tidak bisa segera Pak dan tidak bisa segera saya aja udah berapa tahun ya mau beresin rumah nih isinya sampah mulu itu om do om do jadi ada jarak lah gitu ya ada jarak ada jarak baik jadi itu kurang lebih ya Pak Sarwono jadi bagaimana pilar isu lingkungan mulai masuk dalam proses sistem pembangunan di Indonesia dan ternyata tidak mudah karena tidak langsung diterima untuk tahu untuk mau dan untuk beraksi itu banyak dan ternyata sampai sekarang tidak hanya Indonesia di seluruh dunia ya Pak Sarwono juga terjadi jadi contohnya perubahan iklim ini emisi masih terus naik gitu ya kemudian tadi yang sampaikan Pak Sarwono kita ini dari apa 50 tahun Stockholm berarti Pak Sarwono ya 72 sampai 2022 itu 50 tahun kita perubahan iklim punya masalah polusi dan sampah juga punya masalah ternyata 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 alam dan keandang kehargaman hayati juga terdeplesi itu terkait semua terkait semua dan ternyata itulah yang dimaksud tadi Pak Sarwono itu butuh waktu nah Pak Sarwono kira-kira dengan butuh waktu tadi itu bagaimana implikasi pembangunan yang pada awalnya tidak langsung mudah diterima oleh para pihak tadi ya Pak Emil cerita yang lain ada baca buku yang berhatikan itu bagaimana Pak Sarwono implikasi hal itu kepada lingkungan hidup di Indonesia ini Pak Sarwono nah ini menarik sekarang ini kita berada di tengah suasana global betul yang tidak ada duanya artinya tidak ada presidennya pertama tentunya ada eskalasi perubahan iklim eskalasi perubahan iklim karena apa yang diperkirakan dulu itu ternyata mereset keadaannya lebih buruk underestimate lah itu ya ternyata dulu ya betul kedua ada pandemi ada pandemi COVID sampai sekarang pun kita gak ngerti asal usuhnya itu bagaimana dan itu kayaknya ditutupin gitu dan lantas ada apa yang disebut revolusi industri keempat era digital era digital yang juga sangat pesat perkembangannya dan ada manfaatnya tentunya ada juga mudaratnya begitu ya dan yang berikut adalah ada perubahan relasi antara kekuatan-kekuatan global ya salah satu contohnya adalah perang antara Ukraina dan Rusia Rusia itu adalah cerminan dari dinamika perubahan globalisasi politik begitu ya nah jadi sekarang kita lagi mau kemana nih terus terang aja gak ada yang tahu tidak ada yang tahu nah cuman kalau saya dan teman-teman udah ngobrol semua gejala yang tadi disebutkan itu memperlihatkan suatu apa ya pertanda umum bahwa tatanan-tatanan yang sifatnya global dan besar itu semuanya mengalami krisis yang mereka sendiri gak tahu jalan keluarnya kemana wah jadi tatanan global sudah menghadapi krisis gitu ya dan secara umum belum tahu mereka juga gak tahu mereka juga tahu bagaimana mengatasi itu mengatasinya dan kadang-kadang kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari para pemimpin dunia kita nih jadi mikir ini orang nih ngerti gak sih gitu pokoknya mestinya gak gitu dia ngomongnya jadi masalahnya A kenapa pernyataannya B gitu ya jadi nah jadi saya pikir beginilah selananya cara kita mengurus bumi ini kan memberikan suatu isyarat yang tidak bisa disangsikan lagi sebetulnya bahwa kita ini sedang melawan alam semesta gitu dan kalau mau dilawan yang menang siapa ya alam jadi bahkan ada pepatah alam jangan dilawan ya dan sekarang kita melawan alam nah jadi saya pikir kalau gitu kita mesti lihatnya secara beda ya bahwa kekuatan-kekuatan baru sedang muncul gitu mungkin sekarang itu mereka tersebar dimana-mana dan mudah diremehkan begitu dan mereka tuh tersebar di tengah-tengah tatanan raksasa yang sedang ambruk gitu nah jadi saya bilang sama teman-teman jangan suka meremehkan apa yang sekarang ini tidak lazim karena yang sekarang tidak lazim itu bisa menjadi kelaziman masa depan yang saya maksud apa yang saya maksud adalah bahwa kita sedang melihat berbagai usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat di akar rumput gitu ya yang secara konseptual itu sebetulnya itulah yang betul nah ini ya ini Pak Sarmen menyampaikan bahwa sebenarnya banyak hal yang sering diremehkan orang tidak dianggap oleh orang padahal kita sebenarnya kondisi saat ini adalah sesuatu yang besar-besar yang seling dipandang orang itu yang sedang runtuh dan Anda benih-benih yang sedang tumbuh dan itulah kemungkinan akan menjadi solusi-solusi tatanan yang baru masa depan itu contoh aja begini ini gara-gara covid kan ini banyak orang merumahkan diri dari rumah saja terus kemudian mulai bercocok tanam di halamannya masing-masing sehingga akhirnya terkenalah fenomena baru yang namanya pertanian pekarangan pertanian pekarangan atau urban farming urban farming jadi tanam-tanam di rumah itu ya Pak Sarpono dan ternyata kalau diurus benar itu bisa sangat produktif iya gitu dan ini membantu ekonomi rumah tangga juga betul udah gitu banyak manfaat yang lain juga ya kita bisa lihat bahwa apa secara estetika aja lebih bagus lebih bagus hijau lah gitu ya cabai mahal tinggal peti di rumah dan ini saya lihat gejala ini sedang menyebar iya dan alhamdulillah menyebarnya itu tidak hanya di penduduk-penduduk kota tapi juga di desa jadi saya bilang urban farming atau pertanyaan kota itu kan sekedar istilah sebenarnya dia bisa dipraktekan dimana-mana nah kalau ini betul tren ini ada tren masa depan kita gak usah khawatir lagi tentang ketersediaan pangan karena kebetulan kita ini pada dasarnya kan tanahnya subur betul betul nah jadi itu satu kedua saya bilang nah ini kita perhatikan di negara-negara tertentu air itu bukan main langka dan gara-gara perang di ukrainnya sendiri mereka terancam kolera bayangin negara Eropa terancam kolera kan itu suatu ironis sekali kan jadi itu kan gak terbayangkan tidak terbayangkan nah kemudian sungai-sungai yang melintasi beberapa negara itu juga mengalami problem management karena manajemen sungai antar negara itu kan diurus sama lembaga-lembaga yang dulunya luar biasa perkasa dan mapan segala macam yang sekarang lagi ambruk gitu nah lantas airnya diurbutan ya jadi ini sahabat Enviro bahwa tatanan global sudah mengalami perubahan bumi juga mengalami perubahan yang luar biasa bahkan negara maju yang aneh gitu ya kalau ada kulera ada negara maju gitu ya terjadi gitu ya jadi itu yang sedang terjadi di bumi kita itu kalau di Indonesia sendiri bagaimana Pak Sarwono dari pembangunan dulu itu kan luas hutan menurun kemudian polusi sampah meningkat keanekaragaman hayati berkurang kira-kira apakah memang itu implikasi dari tadi hal yang disamakan Pak Sarwono ada penundaan dari apa namanya tahu sampai aksi bahkan untuk menjadi tahu butuh waktu sekarang di mana apakah sudah cukup untuk tahunnya atau bagaimana jalan kita masih panjang masih panjang tapi ada tindakan Pak Jokowi yang saya kira merupakan breakthrough gitu ya yaitu penggabungan antara kehutanan dengan lingkungan hidup nah ini kata kunci ya itu ya penggabungan itu yang kemudian menciptakan paradigma ya bagi manajemen kehutan itu sedemikian rupa sehingga tidak bisa lepas dari konservasi dan dengan demikian tidak bisa lepas dari pertimbangan lingkungan hidup nah jadi ini dan kemudian ini ditindaklanjuti dengan berbagai langkah yang strategik seperti moratorium gambut ya betul nah kemudian moratorium ekspansi kebon sawit ya dan banyak hal lagi yang sedang terjadi dan kemarin Bu Siti Nurbaya juga mencanangkan suatu program yang komprehensif untuk menekan apa emisi gas rumah kaca emisi gas rumah kaca yang namanya volunetsing volunetsing nanti mungkin tentang volunetsing ini kita bicara butuh waktu lagi itu panjang ceritanya volunetsing tapi cekakalasnya begini dengan adanya volunetsing ini semua upaya di bidang kehutanan itu tidak bisa dilepaskan dari reduksi emisi reduksi emisi dan kemudian kalau pintar memanagenya ini juga akan menciptakan berbagai manfaat ganda pertama perluan emisi kedua produksi pangan energi dan juga proteksi terhadap air itu juga jadi satu satu jalinan jalinan yang terhubung dari satu sama lain ya jadi teman-teman sahabat Enviro apa yang sudah dilakukan Indonesia itu sebenarnya sudah sampai juga ke tahap aksi tadi ya antara lain kebijakan penggabungan kementerian lingon hidup dengan kehutanan kemudian aksinya banyak banget itu sebenarnya kayak moratorium itu luar biasa namanya kalau dulu ya zaman saya masih lulus kehutanan waktu itu tebang-tebang itu saya masih ingat dulu ada diundang di acara para pengusaha para hadir Pak Sarwano masih jadi menteri waktu itu saya ada satu pengusaha besar yang tidak hadir waktu itu tapi intinya bahwa dengan adanya muratorium berbagai kebijakan yang sekarang diambil itu ya Pak Sarwano itu menunjukkan bahwa Indonesia juga sudah melakukan aksi seperti itu tantangan-tantangan tentu saja masih apa namanya banyak tetapi tadi sampaikan Pak Sarwano beberapa kegiatan dan juga kaitannya dengan perubahan iklim antara lain mitigasi gas rumah kaca tapi pada saat yang bersamaan juga kita bisa menangani hal-hal yang lain ya Pak Sarwano di tahun 2030 emisi yang dihasilkan sama yang diserap di kehutanan itu sama kita menggunakan lahan untuk tanam-tanam itu sama imbang jadi kalau kita nebang pohon ya harus nanam pohon jadi seimbang itu yang dimaksud dengan volum tidak ada emisi lagi seimbang diserap baik Pak Sarwano nah ini kira-kira kalau di saat ini untuk menghadapi kondisi lingkungan hidup Indonesia itu kira-kira prioritas apa Pak Sarwano ini yang saat ini perlu kita lakukan ya itu saya kira kita sudah menempuh jalan panjang ya dari misalnya pengen tahu soalnya apa kemudian timbul keinginan untuk berbuat sekarang kita sudah masuk ke fase yang ketiga itu betul-betul harus berbuat ini yang tantangan terbesar ya nggak ada waktu lagi waktu habis ya dan kebetulan kita juga suatu negara yang aset-aset alamiahnya itu cukup kaya ya jadi modal dasar itu masih ada betul walaupun sudah terkuras di sana-sini tapi masih ada dan masih bisa kita tumbuhkan contohnya aja begini Mas Mahawan ya kalau kita lihat berita internasional hari ini ternyata yang mengalami kebakaran hutan hebat itu adalah Portugal dan Spanyol dan juga Murai Perancis betul gitu dan itu tidak mereka baru mengalaminya sekarang katakanlah begitu ya ya betul kita mengalaminya dulu dulu zaman saya jadi meteringan hidup itu juga ada kebakaran hutan yang luar biasa besarnya terulang lagi tahun 2015 dan sekarang menurut statistiknya itu insidensi kebakaran hutan dan lahan itu jauh menurun dibandingkan dengan dulu betul di kita menurun di Indonesia menurun naik naik nah ini gelombang panas terjadi di bumi bagian utara gitu ya kalau dulu guys pernah dengar ya kebakaran besar di Australia kemudian juga sekarang yang baru terjadi adalah Portugal Spanyol dan seterusnya di apa negara-negara di belahan bumi utara itu nah itu yang disampaikan Pak Sarwono sebelumnya di tahun lalu itu di Siberia Siberia betul di ekosistem kutub iya temperaturnya naik sampai 48 derajat celcius itu yang menjadi tantangan luar biasa guys ya sudah mendekati kutub ya 48 derajat celcius kan ya dan kita kan gak ngerti patogen apa yang hidup di titik beku itu ya virusnya apa bakterinya itu mikro ekosistemnya itu bagaimana kita tidak tahu dan kita gak ngerti apa akibatnya kalau yang sudah lama beku itu tiba-tiba lepas dan menginfeksi kita semua apa yang terjadilah gitu ya ya betul nah jadi inilah dunia ini sedang mengalami hal-hal yang sangat sangat menarik mencemaskan ya gitu dan Indonesia sekali lagi Mas Mahawan kita tidaklah seburuk banyak negara lain kita masih lumayanlah ada jalan-jalan keluar yang rumusnya seperti ini ada di kita tinggal kita ini mau atau enggak berlakukan gitu aja jadi percaya diri aja guys teman-teman sahabat Enviro ada di kita solusinya dan kita sebenarnya sudah banyak tahun loh kita sudah banyak penelitian anak-anak sudah banyak beraktifitas gitu ya nah Pak Sarono kira-kira untuk ke depan ini kalau tadi prioritas yang saat ini kemudian kalau untuk menghadapi masa depan tadi yang sampaikan Pak Sarono kita sedang krisis iklim kemudian juga krisis keanekaragaman hayati kira-kira untuk menghadapi masa depan Indonesia bagaimana ini dengan kondisi Indonesia yang unik negara di Ekuator tapi kepulauan gitu ya terus punya keunikan punya ya kunci-kunci kita untuk selamat di masa depan ini kira-kira bagaimana menghadapi masa depan nah kita mesti cerdas aja ya kata kunci satu untuk cerdas ya untuk menciptakan tawaran bagi dunia bahwa sebagian yang besar dari masa depan dunia itu ada di tangan kita waduh itu kepercayaan diri benar yang harus dibangun ya Pak Sarono ya dan kita bisa gak menempatkan diri kita disitu itu yang sudah dicoba oleh Pak Jokowi dengan ketahuan memberikan semacam sinyal bahwa beliau bersedia menjadi jurus damai antara Ukraina dengan Rusia nah ini menurut saya sih bagus movie itu sangat bagus tentunya tidak bisa diharapkan bahwa kedua pihak yang bertingga itu akan segera murut betul tentu saja tentu saja nah cuman kita mesti lihat bahwa kalau kita tarik ke belakang Indonesia itu sebetulnya sudah punya konsep-konsep yang untuk mengatur dunia ini secara lebih baik sudah punya konsep global secara sejarah sebenarnya Bung Karno dulu melakukan kecaman yang sangat keras dari PBB dalam pidatonya to build the world and you nah waktu itu kan orang berikan ya mana sih kok ngomong ngawang ngawang gitu ya ya sekarang udah jadi ya bahwa yang dikatakan beliau itu betul dan juga saya ingat dulu waktu saya muda itu kan mesti baca bahan-bahan indoktrinasi dari zaman era demokrasi terpimpin tuh dipunya tebal-tebal gitu ngapa ini gak pusing nah sekarang ternyata ada intisarinya yang menurut saya sih sangat-sangat relevan dengan keadaan apapun yang namanya trisakti berdaulat dalam politik berkepribadian dalam budaya itu berdiri jatah sekaki sebelum ekonomi politik budaya ekonomi itu kalau dulu sih kita jadi anak muda jengkel aja mesti nelen hafal dan itu menentukan atau tidak seseorang tapi sekarang oh ya ternyata memang dan ini masanya untuk bergerak dalam paradigma itu dan kemudian begini Pak Mahawan orang yang sering lupa tentang kita tapi sebetulnya itu merupakan sumber kebanggaan dan memperlihatkan kepada dunia juga bahwa kita tuh sanggup jadi juru damai yaitu prestasi kita sebagai pasukan perdamaian PBB itu satu di mana-mana kita dihormati cuman karena orang Indonesia tuh gak pandai PR-ing ya biasanya yang dapat namanya justru India kurang pandai bercerita lah gitu ya orang Indonesia itu guys ya di dunia internasional memang demikian orang Indonesia tuh agak pendiam terus kurang kurang pandai ngemas-kemas kurang misalnya gini waktu upaya perdamaian itu sudah disetujui untuk kawasan Indochina antara Kampoja Vietnam dan Thailand waktu itu yang sedang tegang salah satu negara yang ditunjuk sebagai pasukan perdamaian PBB itu kan kita kita dapat simpat yang luar biasa besarnya di Kampoja kenapa? pasukan orang lain tuh begitu turun ke airport dan mau masuk markas mereka pakai trek pak pasukan Indonesia turun dari airport mereka berbaris ke ibu kota sambil nyanyi lagu rakyat Kampoja waduh langsung mendapat simpati dari mereka itu Pak Ria Mizat kemandannya waktu itu dan ini sebelumnya juga diperlihatkan di Kongo di Gaza di berbagai negara selalu nah kalau orang Belanda lain lagi terjadi pembantaian di Srebrenica di Bosnia itu karena pasukan Belanda yang seharusnya mengelindungi orang-orang itu gak tahu kenapa menarik diri masuklah orang-orang Serbia yang membantai kita gak pernah Pak jadi itu modalitas Indonesia sebenarnya ya punya karakter itu punya karakter kita ya kurang pintar PR-nya ya mengolah itu ya mengartikulasikan itu kepada dunia itu terlalu ada Pak Saur ada Pak Saur banyak melakukan tapi sedikit bicara bicarakan apa yang dilakukan lakukan apa yang dibicarakan itu penting jadi seimbang Pak Saur nah Pak Saur sebagai penutup ini mungkin ada pesan-pesan ya atau apapun yang perlu dilakukan para pihak di Indonesia baik anak muda masyarakat bagaimana kita menghadapi kondisi bumi kita yang sedang krisis perubahan iklim keanekaragaman hayati sampah limba bagaimana ini para pihak perlu bersikap bertindak Pak Saur mungkin saya sederhana saja Pak ya maafkan jadi ini yang harus menjadi komitmen pribadi dari tiap orang adalah untuk hidup hemat hidup sederhana hidup bersih itu saja nah kalau itu bisa dicapai itu dengan sendirinya kita ini menjadi orang perubahan lingkungan betul dan kita juga mesti tahu bahwa hidup sederhana hidup bersih hidup sehat itu agak gampang agak gampang tidak mudah tidak mudah hidup penting tapi itu ya jadi intinya guys sahabat Enviro mulai dari diri kita pada saat seseorang itu sudah punya sikap perilaku ramah lingkungan baik budaya ekonomi dan hal-hal yang lainnya maka ya sudah berarti kalau satu orang bisa melakukan yang lain melakukan selesai urusan hanya satu saja jangan kebanyakan penduduknya nah itu yang menjadi masalah itu ya baik Pak Sarwono terima kasih banyak ini tentu saja sahabat Enviro teman-teman netizen anak-anak muda ini masyarakat sudah lama tidak mendengar cerita-cerita seperti ini dan ini adalah modal cerita kita untuk langkah ke depan karena bumi berubah tatanan dunia berubah harus sesuatu ada hal yang baru mungkin ada hal lain yang mau disampaikan Pak Sarwono untuk sebagai penutup ya saya kira cukup terima kasih loh saya diundang untuk bicara disini bisa ketemu lagi sudah lama kan kita tidak ketemu dengan Pak Sarwono karena pandemi ini terima kasih banyak Pak Sarwono sekali lagi oke guys ketemu lagi di podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute pada konten-konten lingkungan lainnya dan ini menjadi penting bagi kita semua untuk menghadapi kondisi Indonesia agar Indonesia menjadi Indonesia masa depan yang maju dan lestari bersama dengan negara-negara lain oke terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati